Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid collection channel tutorial seputar data operator sekolah baiklah sahabat cek semuanya pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan informasi kembali atau video tutorial nah ini sekarang itu sudah update kembali teman-teman ya sudah ada pembaruan aplikasi dapodik versi 2022.d gitu nah pada kesempatan kali ini kami akan memberikan video tutorialnya yaitu cara update dan install dapodik 2022.d nah lalu untuk menginstall dan mengupdate nya ini kita harus ke mana kita harus ke dapodik dasmen dulu teman-teman baiklah teman-teman teman-teman kita langsung masuk ke dapodik dasmen kita tambahkan dulu di sini teman-teman ya kita ketik saja dapodik dasmen gitu seperti biasa ini sudah tidak asing lagi kalau sudah kita enter Oke teman-teman selanjutnya kita pilih yang ini ya kita klik saja Oke teman-teman kita sudah masuk di dapodik.go.id nah untuk dapodik yang terbaru itu ada di beranda dengan di berita ya teman-teman silahkan dibuka saja nah coba kita yang di beranda kita scroll ke bawah teman-teman ya Nah di sini ada pembaruan aplikasi dapodik versi 2022.d coba kita baca selengkapnya kita klik yang ini maka akan muncul seperti ini teman-teman ya silahkan ini petunjuknya itu dibaca tentang pembaruan dan perbaikannya itu apa saja ya silahkan dipahami dulu dibaca gitu disimak Nah di sini yang perlu dipokuskan itu adalah cara installnya teman-teman jangan sampai salah di sini ada keterangan bagi satuan pendidikan yang sudah install aplikasi dapodik versi 2022.a 2022.b 2022.c dapat melakukan pembaruan aplikasi dapodik versi 2022.d ini cara-caranya ya unduh lalu install gitu ya lalu bisa login Nah jika teman-teman itu sudah dapodik yang 2022.c seperti kami ini gitu ya kita tinggal menginstalnya saja teman-teman gitu ya jadi silahkan ditimpak saja gitu artinya tinggal diinstal saja nanti yang 2022.d akan tetapi jika dapodik teman-teman itu mau diinstal ulang ini harus beruntun ya contoh umpamanya untuk pendidikan dasar gitu itu bisa diinstal yang 2022 lalu ke a ke c ke d itu kalau mau install ulang gitu tapi jika teman-teman sudah 2022.c tinggal diinstal saja nanti ya Nah sekarang kan kita harus mendownloadnya dulu teman-teman jika teman-teman ingin mendownloadnya itu bisa di sini juga bisa di sini ya ini yang patch dapodik versi 2022.c kita klik saja di sini teman-teman ya kita klik saja di sini Nah setelah ini kita tinggal melihatnya teman-teman ya coba kita lihat ke bagian download ya ke bagian download Nah ini kebetulan kami sudah dua kali gitu mendownloadnya jadi sekali lagi yang sudah 2022.c ini kita tinggal menimpaknya saja tinggal menginstal yang dapodik 2022.d gitu ya tinggal diinstal namun seperti biasa sebelum kita menginstal itu silahkan teman-teman clear history dulu ya silahkan clear history dulu seperti biasa dimana di sini teman-teman ya ada titik tiga di pojok kanan atas kita klik disini kita ke history teman-teman lalu kita history kita ke clear browsing data silahkan bagian basic itu seperti biasa ini pilih all time kita checklist semua gitu lalu clear data langkah selanjutnya seperti biasa kita clear browsing data lagi kita ke advance silahkan ini kalau mau di checklist checklist semua ya kalau umpamanya passwordnya itu supaya tetap tersimpan ya tidak usah gitu nah ini all time seperti biasa ya all time gitu kalau ingin checklist semua ya checklist semua gitu upamanya ini checklist semua ya nah ini juga kalau mau di checklist ya silahkan tergantung teman-teman kalau sudah clear data Nah setelah itu silahkan ini kita tinggal menginstalnya saja ya nah sekarang berarti dapodiknya kita tutup dulu teman-teman ya kita tutup dulu dapodiknya sekarang kita install teman-teman yang patch dapodik 2022.d kita klik kanan disini teman-teman ya kita klik kanan setelah itu kita pilih run as administrator kita klik yang ini teman-teman nah kalau muncul seperti ini ini more info setelah itu kita run anyway oke teman-teman kita siap untuk menginstalnya ya jadi kita tinggal klik lanjut saja setelah itu kita kita pilih saya setuju kita lanjut kita pasang biarkan sampai dengan selesai ya ini teman-teman biarkan kita tunggu sampai dengan selesai oke sudah selesai setelah itu selesai nah langkah selanjutnya coba kita ini tutup dulu teman-teman ya karena tadi ditutup otomatis kita itu harus ke sini teman-teman ya oke teman-teman sekarang kita tinggal double klik disini ya di aplikasi dapodiknya kita double klik disini nah setelah itu silahkan direpress dulu ya direpress dulu dibiasakan kalau sudah masukkan username dan password dapodiknya kalau sudah kita masuk teman-teman ya kita masuk oke nah silahkan kalau seperti ini jangan tampilkan lagi ya kita oke kita repress dulu teman-teman ya nah kalau seperti ini terdeteksi tampilan antar muka aplikasi belum termutakhirkan kita tinggal repress aja atau kontrol plus F gitu nah sudah teman-teman ini sudah update ya sudah dapodik versi 2022.d hanya seperti ini saja teman-teman intinya adalah yang perlu digarisbawahi itu jika teman-teman dapodiknya sebelumnya sudah versi yang 2022.c ini yang 2022.d nya yang update ini silahkan tinggal diinstal saja atau langsung diinstal saja ya ditimpa nah jika yang install ulang umpamanya pindah laptop ya harus beruntun itu harus beruntun ya dari 2022 lalu ke A lalu ke C lalu ke D itu kalau sekolah dasar gitu ya karena kalau yang B itu kan SMK dan sekolah penggerak gitu oke baiklah teman-teman itu saja mungkin informasi atau video tutorial tentang cara update dan install aplikasi dapodik 2022.d mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami kami tunggu teman-teman silahkan yang sudah nonton tapi belum like dan subscribe silahkan di like dan di subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami serta bisa di-share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati